You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Teman-teman sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada sore hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan juga sebagai sebuah persekutuan yang ada di kampus FKUI. Kami berdoa ya Tuhan kesempatan ibadah ini, biarlah kembali Tuhan yang menyatakan kehendakmu, Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi maksudmu, dan kiranya ini makin menolong kami juga untuk boleh bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin, baik di antara kami yang mendengar, Tuhan tolong kami bisa berkonsentrasi, jauhkan dari segala gangguan, dan kami bisa mengikutinya hingga selesai nanti. Menyerahkan waktu ke depan, ke dalam tangan pengasihanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian, bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, boleh sama-sama sharing lagi pada hari ini. Dan kembali hari ini kita akan melihat, kalau ini adalah seri yang terakhir dalam kalian berbicara tentang wawasan dunia begitu ya, dan memang menarik sekali untuk kita harus memperhatikan dengan seksama, bahwa kekristenan sangat berdasarkan kepada apa yang Allah sampaikan di dalam firmannya. Jadi, kiranya apapun isu yang mungkin nanti teman-teman hadapi, baik dalam dunia sehari-hari, secara praktis, maupun bahkan dalam dunia medis, saya pikir ya, kiranya firman Tuhan membingkai pemahaman kita untuk bisa menyikapi berbagai isu dengan baik. Tentu kita terbuka untuk diskusi, dan kita juga harus terbuka mungkin ada perbedaan. Tapi kiranya lebih jauh lagi kita kembali melihat apa yang Alkitab sampaikan. Nah, hari ini kita akan bicara soal gender equality, dan saya coba siapkan satu presentasi. Sebenarnya, saya ingat juga tahun yang lalu, kira-kira bulan November dalam persekutuan se-UI, saya dan Bang Niko ya, membahas tema ini. Nah, karena itu juga nanti saya meminjam beberapa slide dalam presentasi tahun yang lalu, untuk teman-teman bisa nanti memperhatikan. Tentu ini pengantar ya, karena memang dalam menyikapi beberapa isu tertentu, saya pikir kita harus perlu diskusi lebih dalam. Tapi kiranya ini pengantar yang memberikan dasar kepada kita. Nah, sebagaimana Alkitab adalah kitab yang menolong kita untuk bisa hidup dalam dunia ini juga, kalau kita ingat manfaat firman Tuhan 2 Timotius 3.16, dikatakan memang segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Karena itu saya pikir kita perlu punya kerinduan ya, waktu berhadapan dengan firman Tuhan, biarlah firman itu yang memberikan kepada kita pengajaran, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Saya ingat Masmur 119, ayat 105, firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini seperti gambarannya di tengah dunia yang gelap, maka firman Tuhan lah yang menjadi pelita bagi kaki kita, supaya tidak terantuk, tidak jatuh, menjadi terang bagi jalan kita. Jadi kiranya, teman-teman, melihat isu apapun, mari kita coba lihat bagaimana Alkitab menyoroti hal itu. Nah, belakangan ini, atau mungkin bukan belakangan ini ya, atau dalam dunia modern, ketika terjadi banyak pergeseran termasuk di dalam masyarakat secara sosial, maka kita melihat isu tentang misalnya gender equality menjadi satu isu yang juga seringkali banyak dibahas. Nah, tentu kita ada yang mungkin berpikir, loh, emangnya kita mau balik lagi kayak masa sebelum Kartini, begitu ya, di mana kayaknya perempuan tidak punya hak, tidak punya apa peran, begitu. Sekarang buktinya juga kalau lihat di pendidikan, teman-teman bisa melihat, begitu ya, kalian juga ada yang perempuan, yang kuliah, dokteran, dan seterusnya. Yang dulu, di masa tertentu, itu seolah-olah eksklusif milik pria. Nah, jadi kemudian kita melihat banyak perbedaan yang terjadi, pergeseran yang terjadi, tapi sebenarnya bagaimana Alkitab menyoroti hal ini? Apakah Alkitab memang melihat gender itu dalam arti maskulin, feminin ya, laki-laki perempuan, apakah itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak equal? Nah, saya pikir disinilah kita mau coba membahasnya ya. Nah, bagian perenungan firman Tuhan yang bisa kita baca di dalam kejadian 1 ayat 27. Kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula manusia. Nah, perhatikan dalam kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kitab suci memberikan satu pengantar buat kita ketika kita berbicara tentang manusia, maka langsung digambarkan kita adalah ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah berarti kita bukan makhluk yang independen. Kita bukan makhluk yang berdiri sendiri, terlepas dari penciptanya, tapi konsekuensi karena ada yang mencipta kita, dan kita ini ciptaan, maka kita bergantung kepada pencipta. Nah, di dalam ayat yang singkat ini, kejadian 1 ayat 27, diperhatikan ya, dituliskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris digunakan, in the image of God. Nah, apa itu gambaran image of God? Ini adalah satu penggambaran di mana manusia itu diciptakan mewakili Allah. Para ahli teologi berdiskusi tentang apa sih artinya gambar Allah, apalagi kalau kita pahami bahwa Allah adalah roh. Tidak punya fisik seperti kita. Karena itu, apa maksudnya segambar dan serupa dengan Allah? Apa maksudnya in the image of God? Apanya yang sama? Apakah fisiknya? Nah, kita bukan mendiskusikan hal itu. Tapi kita melihat dalam karakternya. Di dalam, apa ya, manusia diciptakan di dalam satu posisi yang penting. diberikan otoritas. Nah, karena itu kalau nanti teman-teman melanjutkan ke ayat 28, Allah kemudian memberikan kepada mereka kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan kuasa itu secara khusus dinyatakan ketika manusia memberikan nama kepada segala ciptaan itu. Salah satu hal yang penting di dalam penciptaan adalah masalah naming. Memberikan nama, karena itu exercise authority. Ya, bahwa Allah memilih manusia, mewakili dia untuk menguasai dunia ini, bumi ini. Nah, perhatikan di dalam ayat yang sama ini, dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia, lalu dituliskan laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau teman-teman memperhatikan, kalau lihat ayat ini saja sebentar ya, kita langsung bisa menyimpulkannya bahwa laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah. Ini equal, begitu ya. Dalam hal ini, apa kata Alkitab, kita bisa lihat bahwa Alkitab menyatakan tentang men and women are equal in value and dignity. Jadi, bukannya laki-laki itu lebih unggul, lebih utama perempuan second class. Start from the beginning of our Bible, it's very clear that men and women are equal in value and dignity. They are equal to the task. Ini juga mereka dikambarkan dalam satu buku yang ditulis oleh Ruth Halliburton. jadi kalimat bahwa male and female are equal in the sense that they bear God's image equally. Apakah laki-laki lebih menggambarkan Allah? Atau mungkin ada yang bilang, oh, perempuan kurang menggambarkan Allah. Seolah-olah hanya laki-lakilah yang sangat menggambarkan Allah. Tidak. Melihat ayat tadi ya, ini ayatnya tadi ya, sorry. Bahwa menurut gambar Allah diciptakannya dia langsung laki-laki dan perempuan. Jadi, saya berharap dalam hal ini kita jelas, kita tidak melihat yang satu lebih rendah dari yang lainnya. dan yang menarik adalah bukan hanya diciptakan dalam arti menggambarkan Allah. Manusia adalah gambar Allah yang artinya laki-laki sama dengan perempuan, perempuan sama dengan laki-laki dalam menggambarkan Allah. Tapi menarik juga nih ya, nah ini yang saya bilang tadi ya, dalam buku Ruth Halliburton, dia dari Northern Baptist Seminary, dia mengatakan masalahnya juga kita equal to the task. Men and women were created for the same purpose. Karena kalau nanti lanjutkan ayat 28, maka diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi, memberi nama, dan seterusnya. Begitu ya, berarti untuk tujuan yang sama. Bukan berarti perempuan atau laki-laki mungkin diciptakan untuk tujuan yang lebih mulia, perempuan less noble, tidak. demikian. Nah, kalau kita telusuri sepanjang Alkitab, kita melihat bagaimana Allah bekerja, tentu kita tidak bisa tutup mata bahwa Alkitab kita diberikan dalam konteks budaya Yahudi. Dan dalam budaya Yahudi, tidak bisa kita tutup mata juga bahwa memang ada pembagian dalam peran laki-laki dan perempuan. Tetapi, ini bukan berarti perempuan lebih rendah dari laki-laki. atau laki-laki dikatakan lebih mulia, lebih manusia dibanding perempuan. Tidak demikian. Karena, perhatikan ya, dalam source-nya, kita sama-sama gambarnya ala, baik laki-laki dan perempuan, dan even equal to the task. Tugasnya, tujuannya pun sama, begitu ya, untuk mengurusi bumi ini, kira-kira secara sederhana demikian. dan perhatikan sepanjang Alkitab, kita melihat ya, bagaimana equality ini, dalam hal equality in the image of God, juga diteguhkan di dalam perjanjian baru. Contoh, kalau teman-teman melihat ya, kisah Rasul 2, ayat 17 sampai 18, ketika roh kudus dicurahkan dan dikutip nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel, di dalam kisah Rasul pasal kedua, saya bacakan ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, jadi ini firman Tuhan menggenapkan yang Yoel sampaikan, ini yang dikutip oleh Rasul Petrus waktu dia berkhutbah, ya, saya ulangi ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan menuncurahkan rohku ke atas semua manusia, maka, nah perhatikan ya, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Lalu, bagian ayat yang ke-18 juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Jadi perhatikan ya, jadi bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan dan kalau kita perhatikan ini digenapkan di ayat 41 karena itu kita lihat dalam kisah Rasul 2 ayat 41 saya yakin sekali bahwa di situ yang dibaptis bukan hanya laki-laki dikatakan bertambah kira-kira 3.000 jiwa apakah hanya 3.000 laki-laki? Kalau kita lihat ini menggenapkan kisah Rasul 2 ayat 17-18 berarti ada perempuan di situ bahkan kita perhatikan nanti lebih jauh lagi laki-laki perempuan menerima karunia roh untuk kepentingan gereja dan di dalam Kristus Galatia pasal 3 ayat 28 ini ayat penting ya coba kita lihat sama-sama jadi ketika Paulus berbicara tentang bagaimana Injil menyelamatkan maka Injil yang menyelamatkan itu bukan milik satu kelompok yang eksklusif tidak tapi karena itulah Paulus menegaskan kisah Rasul sorry Galatia 3 ayat 28 saya bacakan buat kita dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang Merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus dan jikalau kamu adalah milik Kristus berarti kamu dan laki-laki perempuan Tuhan hamba semua tadi ya maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah jadi teman-teman perjanjian baru meneguhkan tentang equality ini nah tapi sadar atau tidak ketika berbicara laki-laki dan perempuan nah ini dua gender yang berbeda kita tidak bisa tutup mata untuk hal itu jadi Alkitab berbicara bahwa men and women are equal in many things but at the same time we need to acknowledge that the Bible also said that men and women have different roles in marriage as part of the created order memang ini eksklusif kalau kita perhatikan dalam kaitan pernikahan nah ini implikasinya bisa ke semua bagian tapi perhatikan secara lebih khusus di dalam kaitan pernikahan ada different roles nah jadi seringkali begini orang-orang sekarang mengkaitkan karena ada different rolesnya lalu seolah-olah different rolesnya itu membuat tidak equal nah saya pikir makanya coba teman-teman ikutin alur pikirnya kalau kita berbicara kita equal yes we are equal in many ways kita udah bahas karena sama-sama kita adalah gambar Allah yang diciptakan oleh Allah laki-laki perempuan tidak ada perbedaan dan dituluskan roh kudus turun ke atas laki-laki ke atas perempuan semua mengalami tidak ada lagi perbedaan laki-laki perempuan dalam Kristus tapi di dalam hal roles ada perbedaan nah ini dikaitkan juga dengan part of the created order jadi perhatikan beberapa kali argumen yang muncul di Alkitab adalah argumen tentang created order maksudnya ketika Allah mencipta ada yang dicipta pertama dan itu menjadi alasan untuk memberikan pemahaman pentingnya juga keteraturan dalam roles itu nah secara khusus ini kira-kira kesimpulannya gitu ya teman-teman bisa baca juga di dalam banyak bagian bahwa laki-laki sebagai kepala dan perempuan kalau kita perhatikan bahkan sejak kejadian pasal yang kedua dituliskan sebagai penolong yang sepadan sehingga perhatikan ya secara secara rolesnya men's responsibility to provide for and protect and women's responsibility to care for the home nah teman-teman perhatikan tentu kita bisa banyak diskusi apakah nanti kemudian kalau menikah satu boleh kerja atau ini gak boleh kerja gimana kalau dokter dua-duanya pada kerja bukannya sudah sekolah lama-lama maksudnya jadi ibu rumah tangga aja saya pikir itu another discussion yang bisa kita elaborate lagi tetapi perhatikan bahwa di dalam tatanan family yang Tuhan create ini yang harus tidak boleh kita lupa laki-laki sebagai kepala dan perempuan sebagai penolong yang sepadan nah ini beberapa implikasinya yang saya harap kita pahami dulu ya implikasi berkaitan dengan hal itu yang pertama so both male and female were created in God's image equal before God as persons and distinct in their manhood in their manhood and womanhood oke second distinctions in masculine and feminine roles nah itu bukan terjadi begitu saja teman-teman ya are ordained by God as part of the created order siapa yang merancangkan itu ya Tuhan yang ciptakan kita jadi dia yang mendesain kita lalu man's headship in marriage was established even before the fall jadi kadang-kadang ada yang berpikir atau melihat ayat-ayat laki-laki akan menjadi pemimpin kesannya itu setelah jatuh dalam dosa tuh makanya lu mau mimpin gua ya tapi no man's headship in marriage was established by God even before the fall and that was not a result of sin jadi saya harap kita bisa menempatkan diskusi kita dalam hal ini karena memang ada yang mengatakan itu tuh salah satu mau menguasai yang lain itu karena dosa saya pikir gak demikian penjelasan yang disampaikan di dalam kitab suci bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa ya tetap ordernya yang diciptakan laki-laki dulu baru perempuan sehingga laki-laki sebagai kepala nah bagaimana menghayati ini memang tidak bisa tidak konsep tentang menguasai memimpin di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu cenderung opresif padahal sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik dalam alkitab bukan itu pesan yang disampaikan dengan adanya laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin tetapi untuk memimpin untuk untuk memelihara menjaga melindungi nah itu yang seringkali kita kehilangan maknanya sehingga begitu dengar kata laki-laki mau memimpin saya juga perempuan bisa jadi akhirnya seperti kompetisi padahal kalau kita perhatikan ya ini kita bicara yang laki-laki dulu male headship is not male domination jadi bicara tentang laki-laki yang memimpin ini bukan berbicara tentang dominasi mendominasi conquer ya menaklukkan ya itu bukan itu istilah-istilah yang diberikan di dalam Alkitab in the partnership of spiritually equal human beings men and women the man bears the primary responsibility to lead the partnership in a God glorifying direction kenapa ini jadi penting ya saya pikir juga memang ya ketika sudah jatuh ke dalam dosa banyak yang masalahnya bukan di sebenarnya bisa jadi begini bisa jadi bukan masalah di identitasnya tapi di role-nya jadi ya dia udah ngerti saya perempuan saya laki-laki tapi ketika sudah bicara roles-nya nah ini yang seringkali jadi masalah nah saya kasih contoh lah ya bahwa kadang-kadang kalau kita lihat kondisi sekarang kita lihat juga tuh laki-laki yang tidak cukup kuat memimpin saya pikir itu juga bagian dari distorsi dosa dalam hidup kita poin-poin saya bukan begini ya ini bukan memimpin dalam arti jabatan dan seterusnya tetapi seharusnya laki-laki lah yang take lead dalam realita normal ya mungkin kalau misalnya maaf kata ya ketika misalnya yang laki-laki kena stroke lalu kemudian tidak bisa tidak berdaya lalu kemudian perempuannya yang take lead nah that's another thing tapi di dalam created order ya laki-laki yang memimpin nah ini ya implikasinya banyak ya jadi saya pernah ketemu dengan ada alumni yang istrinya cukup dominan ya karena perempuan-perempuan di PMK di persekutuan Oikumene di PO tuh karena perempuannya yang leader banget ya somehow saya tanya sama kakak itu kakak gimana karena saya lihat memang suaminya cenderung lebih tenang gitu ya dia bilang sebagai perempuan setelah saya menikah saya harus belajar untuk memberikan kesempatan suami saya memimpin tentu juga dalam kelemahan suaminya yang ternyata tidak terlalu memimpin banget tapi dia memberi kesempatan itu dan akhirnya kepemimpinan si abang ini makin kelihatan jadi bagi saya menarik ya ketika kita bicara ini implikasinya apa nih kita belajar seperti ini nah kita perlu untuk melihat bahwa ya banyak laki-laki yang tidak melakukan bagiannya dengan baik dan banyak juga perempuan yang mungkin tidak menahan diri sehingga saya pikir di dalam kita menjalani nanti misalnya relasi-relasi yang lebih dalam dalam pernikahan maka teman-teman harus belajar untuk tunduk istri itu di Alkitab dibilangnya tunduk sama suami jadi nanti kita coba lihat itu ya nah beberapa alasan yang diberikan untuk male headship ini sebenarnya di dalam sepanjang Alkitab itu balik lagi ya selalu balik kepada creation order misalnya ya ini beberapa ayat saja ordernya Adam diciptakan pertama baru Hawa jadi ini yang juga bahkan Paulus ngomong ya dia waktu jelasin ingat loh Hawa yang tergoda duluan begitu ya nanti kita lihat ayat itu ya lalu kemudian bicara representatif kelihatan tuh yang dikatakan yang disebut adalah Adamnya jadi berarti ada peran khusus laki-lakinya nah ini kadang-kadang laki-lakinya yang mungkin juga perlu belajar untuk menyadari peran khususnya itu jadi ketika dikatakan Adam mewakili kita ya bukan Hawanya yang mewakili tapi Adamnya ya bahkan ini salah satu secara teologis lah ya kalau kita melihat salah satu bentuk exercise authority itu adalah dengan naming ya memberi nama masih ingat Adam memberi nama kepada segala hewan-hewan lalu dia sudah memberi nama pertanyaannya siapa yang memberi nama kepada perempuan kejadian 2 ayat 23 juga menyatakan ternyata Adam yang memberi nama kepada perempuan jadi sebenarnya the naming of women Allah menciptakan perempuan dan membawanya kepada laki-laki dan laki-laki memberi nama kepada perempuan jadi ini sebenarnya satu bentuk kalau kalian hayati ini tanpa distorsi dosa ya jangan langsung bayangkan oh kayak di sinetron suaminya pukul-pukul istrinya istrinya kayak babu dijadiin apa ayo lu kerjain ini kerjain itu tapi kalau lihat awalnya desainnya dimana laki-laki diciptakan sebagai kepala ya untuk melindungi istrinya melindungi yang perempuan mencintai memberikan segalanya ya jadi mari kita lebih positif melihat ini ya bahwa sebenarnya rancangan Allah indah sekali lihat lagi ya the naming of human race kan gak dibilang anak-anak hawa ya tapi dibilangnya anak-anak Adam jadi itu kelihatan bahwa Alkitab juga menunjukkan hal ini the primary accountability ya waktu dijatuh dalam dosa kalau kita mau pikir-pikir ceritanya kan yang makan duluan hawa ya tapi yang diminta pertanggung jawaban oleh Tuhan siapa Adam jadi sebenarnya laki-laki tuh punya bagian untuk memimpin melindungi karena istilahnya ya Tuhan bilangnya kau makan buah pohon itu Adam Tuhan bisa aja langsung nanya hawa hawa enak gak lu kan yang makan duluan gitu ya dan hawa diciptakan sebagai penolong Adam itu kalimatnya di Alkitab begitu ya dan tanda kutip bukan sebaliknya penolong berarti yang disupport kenapa disupport karena dia yang memimpin kira-kira seperti itu ya jadi sekali lagi mari lebih positif melihat memang yang membuat ini semua hancur ketika sudah jatuh dalam dosa ya kita kayak dibelenggu dengan pemikiran kalau memimpin itu pasti opresif pasti menghancurkan pasti semena-mena dan memang itu yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa tadi kita bilang gitu ya yang makan duluan hawa ya tapi ini mungkin pertanyaan menarik juga ya dimana Adam selama hawa digoda oleh ular coba lihat di Alkitab ya saya coba aja kita lihat kejadian pasal 3 bagi saya ini menarik sebenarnya ya coba teman-teman perhatikan ya saya baca mulai ayat 1 ya adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah ular itu berkata kepada perempuan itu tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan jadi kita sedang bayangkannya apa nih oh ini lagi sore-sore gitu ya di taman hawa lagi jalan-jalan iya sih hawa sih jalan-jalan terus ngeliat wih ketemu ular dia di taman itu gitu ya dia lagi menggoda dan kemudian menggoda si hawa begitu lalu ularnya ngomong gitu kan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan betul gak itu kalimat Tuhan enggak kan kalimatnya adalah apa semua boleh makan satu jangan lihat ya iblis itu dibalikin tuh si ular balikin tentulah Allah berfirman pakai kutip-kutip Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya jadi hawa pun hawa PA-nya ngelotok juga ya hawa langsung ngomong sama ular bukan gitu lah gitu ya enggak gitu semua boleh makan satu jangan coba lihat ceritanya ya ya ayat yang berikutnya ya ayat 3 ayat 2 lalu sahut perempuan itu kepada ular itu dia benerin PA-nya ular buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati nah lihat ayat 4 tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu enggak masuk nih sekali-kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat jadi kadang-kadang kalau kita membayangkan iya sih hawa sih kebablasan dia terus kayaknya laki-laki lebih baik gitu wah kalau gue yang itu gue enggak bakal deh hawa sih perempuan memang gampang ditipu begitu ya tapi lihat ya lihat ceritanya semoga ini membukakan pemikiran teman-teman lihat ayat yang ke-6 perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian lalu dia ngapain lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang 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 bersama-sama dengan dia teman-teman kadang-kadang kalau pikir ceritanya mungkin selama ini skenario kita salah kita pikir hawa lagi sendirian kegoda deh makanya kalau kemana-mana bawa suami begitu ya kalau lihat ceritanya no jadi memang apa ya disini kalau kita lihat juga banyak penaksiran lah ya kenapa Adam diam kenapa Adam tidak mencegah dan ini semua realita yang kalau kita lihat dosa merusak ini semua nah lihat cara 2 Timotius menulis ya 1 Timotius pasal 2 maksud saya lagi pula bukan Adam yang tergoda melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa kalau bahasa Inggris dipakai istilah deceive tertipu tapi realita yang lain adalah yang teman-teman bisa perhatikan bahwa ini memang realita yang tidak terjadi sebagaimana seharusnya karena justru Adam pun yang ada disitu juga setuju dengan apa yang istrinya lakukan jadi memang hawa yang tergoda hawa yang tertipu tapi Adam termasuk ikut bertanggung jawab dan diberikan kepada suaminya yang bersama dengan dia saya juga lama gak perhatiin kata itu waktu baca itu waduh ternyata Adam disitu apakah Adam suami yang baik atau jangan Adam tidak exercise his leadership dia tidak memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan dan kemudian seolah-olah dipimpin nah ini ini makanya beberapa penafsir Alkitab mencoba melihat misalnya ada istilah yang muncul di kejadian pasal 3 ayat 16 sebenarnya kalau nanti teman-teman membacanya ini mungkin kita jadi bingung juga apa sih maksudnya perhatikan itu kejadian 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia firmannya kepada perempuan itu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu ini masalah apa ini kenapa kok ngomongnya seperti ini nah gambaran yang saya terima dalam salah satu penafsiran menggambarkan bahwa perempuan itu akan selalu mau memimpin itu desire-nya yang muncul juga ya desire yang dalam kaitan ini adalah bukan demikian seharusnya dan your husband dikatakan ya dia akan berkuasa atas kamu jadi bagi saya yang menarik dalam dosa dosa merusak role ini dan ketika role ini rusak ya tentu juga ya bicara kesetaraan pun jadi rusak perempuan ingin menguasai laki-laki juga ingin menguasai sama-sama ingin menguasai sehingga gambar ini menolong kita melihat harusnya kan laki-laki dan perempuan yang equal ini menyembah Tuhan tapi perempuan ingin menguasai laki-laki dan gambaran juga alam waktu jatuh dalam dosa mau menguasai yang perempuan jadi kalau kita lihat ini ordernya semua sudah tidak seperti yang seharusnya jadi banyak hal dalam realitas seperti ini yang saya pikir kita harus melihat bagaimana pengharapan sebenarnya di dalam kristus the restoration in christ membawa pembaharuan ya kita lihat dengan cepat the restoration penebusan dalam kristus menegaskan re-advarm the creation order perhatikan apa fokus kolose mengingatkan kembali coba kita baca supaya jelas kalau kalian ada alkitab silahkan bisa ikutin tapi abang coba bacakan buat teman-teman apa yang ditegaskan dalam restoration kolose 3 ayat 18 dan 19 perhatikan ini relasi dalam rumah tangga hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan perhatikan istilahnya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia ini yang rusak tadi di dalam kejadian pasal 3 tadi saling berusaha menguasai sehingga sulit sekali the mystery order dalam penciptaan menjadi gambaran relasi antara kristus dengan gereja nanti kita lihat saya akan sorotis sebentar nanti efesus pasal 5 nya dan bagi saya sebenarnya ini menarik ya kalau kita melihat kita percaya pada Allah tritunggal satu Allah dalam tiga pribadi dan ini menarik untuk memperhatikan gender equality ini juga mirip kayak we find the parallel in the trinity the equality and differences between men and women reflect the equality and differences in the trinity jelas itu beda tapi juga itu satu itulah tritunggal itulah gender equality dan juga roles yang satu sama-sama diciptakan gambar dan rupa Allah tapi ada peran yang berbeda jadi kalau teman-teman memperhatikan jangan takut dengan perbedaan role memang ada bagian yang berbeda kok bahkan Alkitab mengatakan itu itu baik the equality and differences between men and women are very good masih ingat ayatnya setelah Allah menciptakan semua maka dikatakan sungguh amat baik nah bagaimana kita membawanya dalam keseharian kita saya memakai bagian yang Alkitab sampaikan juga secara khusus paling sederhana di dalam keluarga teman-teman saya pribadi sedikit terbuka untuk masalah kepemimpinan tapi di dalam gereja dan keluarga saya pikir kita juga harus memperhatikan ada ordernya ya misalnya ya bapak bapak ya bapak bapak bukan ibu ibu bukan bapak itu harus jelas ya itu kalau nggak juga gender confusion buat anak yang mana bapak yang mana mama dan kita harus ingat juga seringkali yang kehilangan peran jangan kalau ngomong begini kadang-kadang setiap kita langsung menyalahkan iya sih perempuan sih yang perempuan iya sih laki-laki kadang-kadang kita nggak self-reflection bahwa sebenarnya masalahnya dimana sih sebelum bicara masalah orang lain sebenarnya masalahnya di dalam diri kita sendiri dosa itu jelas sekali merusak relasi relasi yang begitu indah yang ada dalam Tuhan di ciptaan pertama hancur tuh nah karena itu perhatikan karya salib nanti baca di Efesus pasal yang kedua bagi saya menarik sekali gambaran salib ini sendiri di dalam salib ada dua dimensi satu vertikal hubungan dengan Allah satunya horizontal jadi menarik jadi menarik bahwa kematian kristus di kayu salib mendamaikan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan sesama karena itu ingat yang namanya keselamatan kita bukan hanya punya dimensi personal tapi juga punya dimensi sosial ini sangat jelas menurut saya kalau kalian peakan kitab Efesus kitab Efesus misalnya pasal yang kedua ya kalau kita baca ayat ini ayat 1 sampai ayat yang ke 10 kita seringkali melihat oh iya ya karena manusia harusnya upah dosa adalah maut makanya kita adalah orang yang harus dimurkai tapi perhatikan bahwa keselamatan yang adalah personal things itu punya dimensi sosial karena di Efesus 2 ayat 11 sampai 22 bagaimana kematian kristus telah menyatukan pertama-tama merubuhkan tembok pemisah dan membawa menjadi satu di dalam tubuhnya yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat jadi ada dimensi sosial makanya kalau kalian perhatikan kitab Efesus kira-kira ada skema yang saya senang ya new life bring us new standard oke but this is about personal life tapi ketika kita ada dalam kristus ternyata keselamatan personal itu berdampak sosial sehingga perhatikan new life one individual bayangkan kalau satu orang new life ketemu orang lain akhirnya lama-lama jadi banyak ya akhirnya jadi new new society dan apa yang terjadi di dalam new society juga ada new relationship nah kenapa saya berikan argumentasi ini karena memang masalah utama sejak di taman eden adalah masalah relasi yang sulit untuk tunduk itu yang teman-teman perhatikan karena itu relasi yang diperbaharui di dalam kristus pengharapannya perhatikan di efesus pasal 5 ayat 21 kalimat kuncinya dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan kristus jadi ternyata salah satu dampak dari dosa membuat kita sulit merendahkan diri satu sama lain sehingga kita mulai bicara gender equality lah merasa tidak adil lah merasa ini ya karena memang ini yang terjadi sulit tunduk satu sama lain kata kuncinya rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain jadi teman-teman kalau perhatikan kalimat ini berarti kenapa kenapa saya berikan kalimat ini karena ayat di bawahnya ini ayat 21 ya begitu ayat 22 langsung bicara relasi suami dan istri lihat gak ini kata kuncinya apa kata kuncinya saya pikir yang tadi nih apa buktinya merendahkan diri seorang kepada yang lain ingat ya kalimatnya bukan yang bukan hanya begini laki-laki perempuan rendahkan diri kepada laki-laki tidak kalimatnya bukan begitu seorang kepada yang lain jadi mutual begitu kita dibaharui di dalam kristus kita pun bisa punya potensi untuk tidak sombong kita bisa merendahkan diri karena kita diberikan kekuatan dari roh kudus dan ini terjadi relasi dalam suami istri suami ada bagiannya istri ada bagiannya apa bagian istri lihat ayat 22 hai istri istri tanduklah suamimu begitu bukan ya tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan lihat bagian suami ayat 25 hai suami suami kasihilah istrimu ini bentuk mutual humility humbleness yang satu yang satu tunduk yang satu mengasihi ketika suami mengasihi dengan tulus istri akan otomatis tunduk sementara kalau suami gak mengasihi istri juga menanduk mungkin ya karena gambarannya ngapain gue disiksa seperti ini karena itu lihat ayat 33 bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suamimu jadi jujur aja kalau mau bicara gender equality salah satu yang bagi saya sangat penting kita miliki konsepnya bagaimana pemahaman ini membaharui keluarga kita dulu karena kalau kita belum memiliki pemahaman ini kita mau masuk ke masyarakat juga apa konsep yang mau ditawarkan kita memberikan konsep yang jelas nanti kalau lihat di bawah ini ayat pasal 6 ternyata ada relasi orang tua dengan anak apa kuncinya anak taati orang tuamu anak hormati ayah ibumu tapi ada bagian bapak-bapak juga bagian ibu-ibu jangan bangkitkan amarah anakmu didiklah mereka dalam nasehat ajaran dan nasehat Tuhan jadi kalau kita perhatikan baik suami istri sama-sama saling merendahkan diri seorang kepada yang lain orang tua anak juga begitu jadi sebenarnya ini kita baru bicara gender equality nanti lama-lama kita ngomong juga oh gak bisa nih harus ada equality dalam orang tua dan anak begitu Alkitab memberikan kepada kita kuncinya bahwa di dalam Kristus kita bisa untuk peduli satu sama lain jadi sekali lagi kekristenan menawarkan prinsip dimana perempuan tunduk kepada suami bicara tentang suami yang memimpin istri yang mengasihi suami yang mengasihi istri istri yang tunduk tadi dan ini adalah relasi-relasi yang sukarela bukan paksaan dan bagaimana relasi-relasi ini sebenarnya apa yang sedang digambarkan kalau kalian perhatikan Efesus pasal yang kelima inilah gambaran relasi Kristus dengan gerejanya saya tutup dengan beberapa slide tentang masculinity dari John Piper at the heart of mature masculinity is a sense of benevolent responsibility to lead provide for and protect women in ways appropriate to a man's differing relationships terjemahan bebasnya kira-kira begini ya inti dari maskulinitas yang dewasa adalah rasa tanggung jawab yang penuh kebajikan untuk memimpin menyediakan dan melindungi wanita dengan cara yang sesuai dengan peran pria demikian juga femininity femininity at the heart of mature femininity is a freeing disposition to affirm receive and nurture strength and leadership from worthy men in a way appropriate to women's differing relationship yang bersedia juga untuk dipimpin dalam pengertian ini ya kewanitaan yang matang adalah watak yang bebas untuk menegaskan menerima dan memelihara kekuatan dan kepemimpinan dari pria yang layak dengan cara yang sesuai dengan peranan perempuan jadi akhirnya waktu kita melihat ketika banyak diskusi tentang hal ini saya pikir ini masalah ketaatan juga ya kalimat dari Wayne Grudem this is a matter of obedience to the bible bagaimana kita kembali melihat dasar yang diberikan dan dari dasar itu pun kita membangun kita sadar betul kita equal laki-laki perempuan tapi juga sadar betul bahwa ada peran yang diberikan kepada masing-masing bagaimana memaksimalkan peran itu ayo saling saling membangun kita punya komunitas kita punya firman Tuhan kita punya pemuridan ya ada kelompok-kelompok yang membangun kita saya pikir ya laki-laki harus belajar tuh ya gimana memimpin bagaimana punya tanggung jawab melindungi dan perempuan juga belajar untuk tunduk belajar untuk benar-benar bisa jadi seorang yang suportif begitu ya jadi bukan perong-rong suami tapi akhirnya orang yang suportif dan sebenarnya gambaran ini kalau nanti dinyatakan kepada dunia saya pikir ini bukan gambaran yang opresif ya orang bilang aduh istri yang iye-ie aja yes man waduh gak kepake itu bang ya itu konsep mana dulu yang dipake kalau kita pake konsep Alkitab sebenarnya justru akan terlihat dengan sangat indah karena kalimat Alkitab menarik seperti istri tunduk kepada suami demikian juga jemaat tunduk kepada kristus jadi gambarannya menarik kita tunduk kepada kristus kenapa sih terpaksa kalau kita terpaksa ya kita belum mengerti kekristenan kenapa kita tunduk kepada kristus kenapa kita mau taat karena kita tahu bahwa dia mengasih kita luar biasa bahkan memberikan segalanya buat kita karena itu kita tunduk dalam dalam keyakinan kepasrahan dan percaya bahwa dia memberikan yang terbaik buat kita jadi kira-kira tema seperti ini gunanya apa kita bahas sekarang ya supaya kalian juga bisa punya prinsip konsep yang benar nanti silahkan bisa baca banyak literatur bisa lihat beberapa youtube yang ada misalnya dan poin saya adalah begini mari belajar sejak persekutuan saling menghargai laki-laki dan perempuan mari belajar saling mendukung memaksimalkan peran yang buat perempuan-perempuan yang agak memimpin tolong belajar untuk bisa equal juga dalam arti memberi peran juga kepada yang pria yang pria belajar memimpin nah di sisi yang lain juga jangan saling menuntut tapi saling mendukung kadang-kadang sekarang tuh kayak subkon ya jadi banyak juga sekarang masyarakat modern tidak benar-benar gak mirip seperti apa yang Alkitab sampaikan misalnya nih saya kasih contoh saja beberapa rumah tangga itu seolah-olah perempuan yang urusin anak ya memang betul demikian perempuan mengurus anak begitu ya jadi kayak prianya gak peduli saya pikir juga bukan demikian bahkan waktu perhatikan di dalam Alkitab tugas membangun kehidupan rohani anak itu bukan tugas istri aja ya itu tugasnya suami nah ini kadang-kadang juga kebolak-balik sekarang jadi saya kaget juga ya ketemu beberapa alumni yang cerita tentang prinsip-prinsip ini mereka bilang ya saya belajar tuh belajar bagaimana memberikan kesempatan suami mengajarkan Alkitab kepada anak-anak kalau sekarang suka kebalik ya papanya sibuk kerja yaudah deh yang penting mamanya nanti ajarin Alkitab sama anak memang masyarakat modernan seolah-olah yaudah ajarin Alkitab ke anak tugas mama yaitu semua urusan rumah tangga tugas mama baca di Alkitab tugas bapak ajarkan firman Tuhan ke anak-anak sebenarnya dalam masyarakat Yahudi perempuan itu hanya untuk memberi makan anak memelihara menjaga anak tapi tugas-tugas kerohanian itu banyak bapak tapi sekarang gimana tentu ya perempuan banyak yang udah sekolah jadi dokter kayak teman-teman sekalian begitu ya akan jadi dokter gitu ya cuma kasih prikali yang udah dokter jadi ini kan jadi kesempatan untuk teman-teman juga sebagai perempuan bisa ya untuk mendidik anak dalam kebenaran tapi jangan hanya demikian ini bagian laki-laki juga itu saya kagum juga ketika ada satu kelompok perempuan datang sama saya bang mau gak KTB-in kami ajarin kami PA bang saya bilang siapa kaminya ya saya mereka nih perempuan-perempuan dan pasangan kami saya bilang kenapa ya pasangan kami gak ikut persekutuan dulu bang mereka cuma besar di gereja jadi gak terlalu ngerti PA saat itu juga masih bolong-bolong terus saya saya tanya sama dia kenapa saya bilang kenapa gak kamu aja yang ajarin gitu ya dia bilang aduh bang kadang-kadang susah ya kami cari abang lah abang tolong ajarin kami karena kalau kami yang perempuan yang mengajari nanti dianggapnya seperti apa terus saya bilang kenapa kamu mau calonmu pria-pria Kristen ini tapi tidak bertumbuh di PMK tidak bertumbuh di persekutuan mereka hanya sekedar Kristen ya terus kalimat yang saya ingat sekali dari satu anak adik ini dia ngomong begini saya ingin suami saya juga nanti ya calon suami saya akan mengajarkan Alkitab ke anak-anak saya jadi bukan cuma aduh dia ganteng gak apa-apa lah dia gak tau Alkitab yang penting dia sayang sama gue gitu ya kadang-kadang kita hanya melihat sebatas itu tapi ketika saya melihat lebih jauh iya ya Alkitab jelas loh hai bapak-bapak didiklah anakmu waktu kamu duduk makan dengan mereka dan segala macem sehingga itu jadi hal yang menarik ada satu teman dia bilang dia perempuan dia bilang saya selalu tunggu kalau suaminya pulang dia bilang kalau suami saya pulangnya terlalu malam barulah saya yang akan bacakan Alkitab kepada anak-anak sebelum tidur karena dia perempuannya dia ibu tapi kalau suami saya bisa pulang lebih awal jadi itu kesempatan dia berikan kepada suaminya jadi demikian juga untuk mimpin doa tutup malam hari dia selalu tunggu suaminya saya pikir kenapa juga dia memberikan kesempatan anak-anak tuh lihat tuh bukan cuma ibu yang punya kerohanian yang baik tapi bapak juga karena jelas sekali gambaran bapak di Alkitab tuh kuat sekali jadi dia bilang ini lagi lagi pandemik bang itu banyak kesempatan anak-anak tuh baca Alkitab sama papanya dan berdoa sama papanya wah saya pikir wow ini role yang jelas tidak saling meniadakan tentu ya bukan berarti ibunya ya udahlah itu urusan bapak ya tapi mendukung saling mensupport dan bagi saya back to what the Bible give us a pattern of equality and different in perspective nah mungkin juga saya harus ingatkan ya jangan juga di persekutuan kadang-kadang kita gak terlalu tegas ya hal-hal kayak begini ya satu waktu saya pimpin Natal nih ya setelah saya pimpin Natal saya lihat nih pengurus-pengurus yang perempuan angkat keyboard gulung kabel yang cowok-cowoknya selfie-selfie di depan saya waktu itu sampe marah banget saya bilang please deh kalian kok jadi lupa bagian masing-masing gitu bukan berarti perempuan gak boleh angkat keyboard ya silahkan aja kalau mau angkat siapa tau mau latihan nge-gym gitu ya tapi poin saya adalah kita tahu role kita dan role itu sebenarnya di dalam dalam ini ya laki-laki adalah to protect to care ya untuk memberikan dan perempuan juga dalam situasi yang normal harusnya setiap kita melakukan peran kita dan saya pikir persekutuan jadi tempat yang baik kita mulai menge-exercise our roles ya kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman tapi jadi pelaku-pelaku firman amin mari kita berdoa kiranya materi hari ini menstimulasi kami untuk berpikir lebih jauh lebih mendalam khususnya di dalam kami memikirkan apa yang menjadi peran kami karena kami sadar betul bahwa tidak mudah bagi masyarakat modern seperti kami yang saat ini laki-laki dan perempuan pun punya kesempatan yang sama untuk banyak hal pendidikan kesempatan yang sama untuk pekerjaan tapi apakah di dalam hal-hal yang basic kami tetap melihat memang ada perbedaan dan harusnya kami bisa memaksimalkan peran itu dalam panggilan kami tugas kami masing-masing hamba berdoa buat adik-adikku karena mungkin secara khusus bagi mahasiswa mahasiswi kedokteran tidak mudah untuk mengaplikasikan hal ini apalagi dalam konteks keluarga belajar untuk menahan diri belajar untuk membatasi diri belajar untuk membangun diri lebih jauh dan itu perlu diskusi yang lebih jauh lagi tapi hamba berdoa biarlah apa yang Alkitab sampaikan hari ini menolong kami juga untuk memikirkan lebih jauh panggilan dan peran kami kami tahu dunia sudah jatuh dalam dosa banyak kompetisi yang terjadi antar gender laki-laki dan perempuan dan tidak seperti apa yang Alkitab sampaikan saling menekan saling menginjak saling menindas itulah bentuk-bentuk yang kami lihat tapi Alkitab memberikan pemahaman sebagaimana Kristus kepala tubuh rela memberikan segalanya untuk yang dipimpin yang dikasihi dan yang dikasihi tunduk sepenuhnya karena sangat menikmati kasih itu kami berdoa kiranya ketundukan seperti ini otoritas bukan dominasi itu yang juga kiranya boleh dialami berdoa bagi gereja Tuhan bagi persekutuan kami kiranya boleh menjadi teladan bagi dunia berbicara tentang gender equality different roles but one dignity in Jesus kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa amin amin Terima kasih.